Jelang pemilu isu pemakzulan Presiden justru muncul. Isu bermula saat sekelompok orang menamakan diri petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD di awal Desember. Aspirasi pemakzulan Presiden ini pun ditanggapi Ketua MK tahun 2003-2008, Jimli Asidiki. Di sosial medianya, Jimli menuliskan aneh satu bulan ke pemilu kok ada ide pemakzulan Presiden. Ini tidak mungkin, kecuali pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon panik dan takut kalah. Satu bulan ini mana mungkin dicapai sikap resmi 2 per 3 anggota DPR dan dapat dukungan 2 per 3 anggota MPR setelah dari MK. Mari fokus saja sukseskan pemilu. Pemakzulan bisa diartikan sebagai proses atau cara menurunkan atau memberhentikan seorang pemimpin, bisa raja atau presiden. Menko Polhukam Mahfud MD bilang, pemakzulan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena harus diproses di DPR dan MPR. Nah ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuju itu mendakwa, melakukan impis itu namanya, impis itu pendakwa. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga anggota DPR dari 575 sepertiga berapa. Dari sepertiga ini harus 2 per 3 hadir dalam sidang. Dari 2 per 3 yang hadir, harus 2 per 3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa presiden sudah melanggar, nanti MK sudah lagi lama. Sementara itu Ketua DPR, Puan Maharani menyebut aspirasi pemakzulan boleh saja disampaikan. Namun ada aturannya. Puan juga mengingatkan isu pemakzulan jangan sampai mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung. Jalankan konstitusi itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silahkan saja disampaikan. Namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini supaya damai. Kemudian terjadanya netralitas semua aparat dan penegak hukum. Juga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang berjalan dengan jujur dan adil. Lalu bagaimana sebenarnya proses pemakzulan presiden atau wakil presiden? Pemakzulan diatur dalam Pasar 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pemakzulan bisa dilakukan oleh MPR atas usul DPR jika presiden atau wakilnya terbukti melakukan pelanggaran hukum. Prosesnya bermula dari DPR mengajukan permohonan ke MK. Setelahnya DPR bisa menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan presiden atau wakil presiden. Setelah itu DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk membawa kasus ke MK. Jika MK memutus adanya pelanggaran, harus ada lagi sidang paripurna MPR. Sidang paripurna MPR harus dihadiri minimal 3 per 4 total anggota MPR dan disetujui minimal 2 per 3 jumlah anggota MPR yang hadir. Pemilu akan berlangsung kurang dari sebulan. Sikap apa yang sebaiknya diambil? Saudara jelang pemilu, isu pemakzulan presiden justru muncul. Isu bermula saat sekelompok orang bernama Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD yang juga saat ini mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden sebenarnya. Di awal Desember kemarin. Nah ide pemakzulan ini pun ditanggapi sejumlah pihak karena pemakzulan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kita akan bahas pagi hari ini soal isu pemakzulan presiden di tengah keriuhan jelang pemilu bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mokhtar dan anggota kelompok Petisi 100. Nanti juga akan bergabung. Merwan Batu Barat dan Sekjen Pro Jokowi atau Projo. Handoko selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi. Ya nanti juga akan bergabung bersama kita ada Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Prof. Jim Lee Asyidiki. Tapi saya akan ke dua narasumber saya dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya ke Mas Uceng dulu deh. Mas Uceng, isu ini muncul tiba-tiba begitu jelang pemilu. Apa yang Anda lihat dari desakan Petisi 100 ini soal pemakzulan Presiden? Ya saya kira kalau mau dimaknai bisa beragam. Bisa beragam dalam artian tergantung kita menaruh perspektif apa. Saya sendiri mengatakan ini adalah buah dari proses pengawasan publik terhadap gejala belakangan di mana Presiden nyaris tidak terbatasi dan melakukan tindakan-tindakan yang bersinggungan dengan pasal-pasal impeachment. Misalnya ketika Presiden sendiri mengakui dalam sebuah rapat dengan para rewangan yang mengatakan dia menggunakan punya alat negara yang melakukan dan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh partai-partai lain apa yang disampaikan atau apa yang diinginkan oleh partai lain ketika mau mengusung calon dan lain-lain sebagainya itu kan mengingatkan kita pada kasus Watergate, kasus Nixon tahun 70-an. Nah artinya begini sebenarnya. Saya melihatnya ini adalah buah dari konsep pengawasan sebenarnya. Bisa jadi dibaca itu. Orang mengatakan bisa jadi dibaca politik ya. Memang impeachment ada peristiwa politik. Tapi paling tidak sebenarnya. Kalau kita melihat pasal impeachment dengan rapih pasal impeachment itu kan bisa diterapkan pada tiga kondisi. Satu kondisi pelanggaran pidana misalnya menyuap melakukan double agent dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan tercelak. Ini bersifat lebih etis. Nah yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi kualifikasi atau sesuatu yang lebih bersifat administratif. Nah mengenai apa maknanya dari ketiga itu sampai sekarang pun perdebatan. Jangankan di kita. Di Amerika yang jauh lebih tua itu juga perdebatan. Bagaimana mengkualifikasi misdemanner misalnya. Perbuatan tercelak itu seperti apa. Ingat misalnya dalam kasus Clinton. Kalau kita masih ingat Clinton, seingat saya ya kalau tidak salah dia dijatuhin upaya impeachment bukan karena meniduri Monica Lewinsky tetapi karena berbohong di bawah sumpah. Itu karena pemeriksaan. Kedua, artinya apa? Perbuatan tercelak yang dikualifikasi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita tahu perbuatan tercelak di pasal kita itu kan kelihatannya terinspirasi dari undang-undang dasar di Amerika. Nah, yang ketiga saya kira prosesnya juga bukan proses sederhana. Kalau kita mau bicara soal proses prosesnya berasal dari proses politik ya kan? Ada kualifikasi tertentu ada proses penyidikan ada proses angket ada proses HMP baru kemudian itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi masuk ke proses politik dari politik masuk ke proses hukum walaupun belakangan MK ini agak politis-politis juga ya. Nah, terakhir di ujungnya terakhirnya itu akan dilemparkan kembali ke proses politik yaitu di MPH bisa jatuh tertentu. Artinya masih ada pertanyaan mendasar sebenarnya satu soal bagaimana mengkualifikasi perbuatan itu apakah bisa masuk di kriteria pidana, administrasi, atau etis. Yang kedua adalah prosesnya prosesnya itu yang masih pertanyaan besar karena diawali proses politik ditengahnya ada proses hukum dan yang terakhir proses politik juga. Artinya begini saya mengatakan isu impeachment bukan hal yang keliru bukan hal yang salah bisa saja dilakukan kenapa tidak? karena itu bagian dari mekanisme pengawasan bagian dari mekanisme pengawasan tentang bagaimana kita mengkualifikasinya itu pasti ada perdebatan tentang bagaimana kekuatan politik untuk mendorongnya kita realistisnya itu masih panjang dan masih sulit tapi saya kira silahkan saja impeachment adalah barang yang ada dalam undang-undang dasar menolaknya adalah perbuatan inkonstitusional karena kan ada dalam undang-undang dasar mekanismenya silahkan didorong nah tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita harus melihat pada satu sisi memang soal pemilunya harusnya dalam benak saya harusnya dalam perhitungan juga perhitungan secara kata negaraan tidak ada kaitannya sebenarnya proses impeachment presiden dengan pemilunya dua hal yang berbeda pemilu dilakukan oleh KPU ya kan ada kelembagaan sendiri sedangkan impeachment adalah pelanggaran saya kasih contoh misalnya kalau kita tidak minta-minta tiba-tiba presiden tertangkap tangan melakukan korupsi masa dengan alasan pemilu kita tidak lakukan apa-apa itu dua hal yang berbeda saya kira itu bisa langsung dilanjutkan tapi pada saat yang sama memang yang kita khawatirkan bukan realitas bukan realitas hukumnya atau realitas kata negaraannya tetapi saya khawatirkan adalah realitas politiknya karena kemudian mungkin jadi dipakai dalam kondisi tertentu untuk merusak pemilunya dan saya kira itu bisa menjadi berbahaya ya itu itu lebih bahaya saya sepakat dan yang saya garisbohi bahwa Anda juga mengatakan tidak sesimpel itu tidak semudah itu juga karena kemarin saja waktu di MK perkara putusan 90 sahaja untuk membuktikan sulit sekali MK-MK saja sulit sekali untuk berani menarik untuk melihat menarik untuk melihat kondisi sekarang karena kalau kita asumsikannya lagi-lagi asumsi bahwa Prabowo didukung Jokowi itu adalah satu blok sendiri sedangkan 01 dan 03 adalah blok yang berbeda maka perhitungannya bisa jadi menjadi menarik karena terjadi lebih kecetimbangan secara politik tapi jangan pernah lupa yang namanya politik tidak ada kawan dan lawan abadi biasanya itu kepentingan tidak ada jaminan sebenarnya 01 dan 03 pasti bisa bergabung untuk melawan 02 kalau apalagi ada putaran kedua bicara soal putaran kedua bisa jadi mereka masih saling intip untuk putaran kedua akan tercipta koalisi baru atau tidak ya mas Uceng ini pagi hari ini kita juga sudah bergabung ada salah satu anggota petisi 100 Pak Marwan Batubara selamat pagi Pak Marwan selamat pagi ya Pak Marwan sebagai orang yang sebagai orang yang punya inisiatif begitu punya gagasan untuk apa namanya meng-impeach atau memakzulkan presiden saya ingin tanya dulu apa sih yang dibicarakan dengan Pak Menkopol Hukam Mahfud MD dan kenapa ke Pak Mahfud MD ngomongnya bukan ke DPR gitu ya alih-alih bahwa apa namanya soal impeachment ini pemakzulkan ini sebenarnya harusnya alurnya ke DPR lalu ke MK misalnya konsultasinya kenapa ke Pak Mahfud MD begitu Pak Marwan ya saya kira Pak Mahfud itu salah satu dari orang yang menjadi perhatian publik dan sedang memerintah tapi di sisi lain sebetulnya kita juga sudah menyuarakan ini sejak bulan Juli Agustus ya berkali-kali berkirim surat kepada DPR pimpinan DPR fraksi di DPR lalu di MPR ya lalu sampai ke pimpinan DPD yang akhirnya karena tidak ada yang mau yang penting bagi kami bisa masuk ke Senayan maka kami menghubungi Pak Tamsil Lindrung oke yang akhirnya menerima kami lalu kami bacakanlah petisi itu pada bulan Juli ya sekaligus juga untuk menunjukkan kepada publik kepada Pak Jimli terutama katanya kenapa kok baru sekarang mengajukan pemakzulan saya kira itu sudah kita lakukan sejak bulan Juli yang lalu dan sudah minta waktu kepada siapa yang relevan dan saya kira kami juga punya pakar-pakar hukum yang mendukung kami dalam menyusun petisi itu seperti Pak seperti pakar hukum Tata Negara contohnya Pak Jimli Pak Zainal Arifin Mokhtar dan lain-lain jadi kami juga paham soal bahwa pemakzulan itu urusannya bukan cuma hukum tapi juga ada aspek politik dalam kondisi sebelum ada gonjang-ganjing pertarungan paslon 1-2-3 ini sebetulnya peta politiknya itu masih bahwa solidnya Pak Jokowi dengan PDIP tapi sekarang itu berbeda nah disini artinya bagaimana bagaimana berperannya faktor politik dalam urusan pemakzulan ini itu pertanyaan selanjutnya Pak Pak Marwan kalau sekarang kan kondisinya udah berbeda dari dulu kenapa gak ke DPR sekarang gitu ya kita sudah kita sudah menyurati juga sudah sekarang juga sudah tapi belum ada tanggapan yang kami heran itu sebetulnya adalah bahwa partai-partai oposisi itu tidak menyambut baik tapi oke lah itu tidak terlalu penting bagi kami yang penting sekarang bahwa isunya sudah dipahami publik dan bahwa apalagi ini kita berharap nanti juga bisa diperhatikan para paslon tapi yang sangat-sangat penting adalah bahwa urusan pemakzulan ini bukan urusan waktu dan kaitan berkaitan dengan pencapresan tapi berurusan terutama dengan faktor aspek hukum kita melakukan pemakzulan itu juga karena kita sangat mengakui negara ini negara hukum sesuai masalah satu undang-undang dasar lalu alasan pemakzulan atau delik pemakzulan itu sendiri kami juga baca itu ada di pasal 7A ada 6 aspek dan itu banyak sekali kalau kita bicara delik deliknya itu kan dikategorikan kepada 6 aspek yaitu pengkhianatan terhadap negara lalu korupsi korupsi perbuatan tercelak dan ada alasan administratif nah pengkhianatan terhadap negara itu dirumuskan dalam pasal 169 undang-undang kekuasaan kehakiman undang-undang nomor 17 tahun 2007 atau 2017 tapi yang penting bahwa pengkhianat negara itu adalah antara lain selain berkomplot untuk apa namanya kejahatan terhadap negara juga melanggar konstitusi nah kita punya daftar pelanggaran pasal-pasal di konstitusi itu misalnya Pak Jokowi itu menerbitkan PRPS nomor 54 tahun 2020 dalam menetapkan APBN padahal APBN itu harus dibahas dengan DPR sesuai dengan pasal 23 undang-undang dasar kemudian Pak Jokowi menguasai yang namanya KPK ini melanggar pasal 24 bagaimana menguasainya lewat dewas bagaimana itu terjadi lewat adanya perubahan peraturan dilakukan oleh Pak Jokowi kemudian Pak Jokowi dalam undang-undang ciptaker menerbitkan PERPU tanpa peduli dengan putusan MK bahwa ini harus diselesaikan dalam 2 tahun kenapa bisa begitu alasannya itu adalah karena kondisi memaksa yang tidak relevan yang dibuat-buat jadi saya kira kalau bicara daftar saya kita punya ada sekitar 7-10 pelanggaran terhadap konstitusi jadi yang kami lakukan itu sebetulnya adalah kita bicara hukum saluran yang harus kita ikuti itu sudah kita lakukan lalu itu tidak diperhatikan ada kesempatan dengan Pak Mahfud supaya publik paham dan harapannya ini politiknya ini juga bisa mendukung terlaksananya proses hukum kami paham bahwa dari DPR nanti ada ke MK dari MK kembali ke DPR lalu ke MPR untuk adanya sidang-sidang yang memang harus mengikuti persyaratan jumlah kehadiran anggota kita paham itu tapi sekarang kalau semua itu sudah tersumbat apa yang harus dilakukan rakyat rakyat juga bisa menyuarakannya itu langsung kepada siapa kepada rakyat yang lain untuk apa untuk sama-sama melawan rezim tirani ini yang dipimpin oleh Joko Widodo karena beliau ini sudah berdiri di atas tiga cabang kekuasaan tiga trias politika berada di atas kekuasaan kehakiman berada di atas kekuasaan legislatif karena karena banyak pimpinannya yang tersandra kasus korupsi itulah yang menjadi alasan mengapa kami mengundang rakyat untuk melawan tirani yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kalau saya baca juga dari teman-teman kelompok petisi seratus ini tadi Anda mengatakan ada tujuh sampai sepuluh dugaan pelanggaran konstitusi begitu ya jadi semata-mata bukan kayak yang kemarin putusan 90 soal pencalonan capres dan calon wakil presiden tapi ini sudah jauh ke belakang banyak dugaan-dugaan pelanggaran konstitusi yang diduga dilanggar oleh Presiden Joko Widodo itu salah satu saya kira oh itu juga salah satunya putusan 90 putusan 90 MK itu salah satu dari delik pengkhianatan terhadap negara atau pengkhianatan terhadap reformasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan proses demokrasi baik saya akan ke Projo dulu nih dari Projo sendiri melihat ada apa namanya usulan atau ide bahwa ada pemakzulan terhadap Presiden selama ini kan mengawal juga kiprah Presiden Joko Widodo di pemerintahan baik dari sebelum beliau memerintah jadi calon Presiden sampai sekarang beliau sudah memerintah sebagai Presiden respons Anda soal ini bagaimana Pak? ya kalau dari sisi kami tentu yang pertama kita semua paham situasi hari ini situasi hari ini adalah satu bulan menjelang pemilu terus kemudian juga ada situasi di lapangan bahwa peluang pasangan yang didukung oleh kami termasuk kemudian ada Pak Jokowi disitu yaitu pasangan Prabowo Gibran itu sangat potensial untuk menang sekali putaran itu realitas dari ini dari berbagai lembaga survei dari semua situasi di lapangan dengan tegas mengarah ke situ kemudian tentu orang juga paham bahwa kemudian Pak Marwan dan kawan-kawan beraudiensi dengan Menkopol Hukam yang notabene adalah Cawapres dari Paslon 03 tentu ini juga punya tendensi politik sehingga dari kami tentu pandangan kami hanya melihat ini adalah sebuah upaya upaya politik menuju Pilpres 2024 yang tinggal sebulan lagi dalam situasi seperti itu tentu sangat bisa dipahami bahwa berbagai langkah akan dilakukan karena waktu yang tinggal sedikit tertinggalan elektabilitas yang begitu besar gate-nya seperti misalnya kemudian kemarin sudah mulai ada langkah-langkah tawaran untuk 03 mengajak 01 tabung segala macam itu jadi kami betul-betul melihat ini ya sebuah langkah politik biasa yang yang terjadi menjelang hari pencoblosan dimana waktu yang sisa tidak banyak ini tinggal satu bulan ini bahwa kemudian terjadi narasi-narasi yang apa namanya sehingga memunculkan gagasan pemakjulan berbagai semuanya juga menyadari bahwa proses mungkin tidak mudah bahwa landasan-landasan atau prasaran-prasaran dasar juga mungkin belum bisa dipenuhi karena apa yang disampaikan klaim-klaim dari Pak Ma'ruwan tadi misalnya tentu perlu diuji karena apakah ini betul-betul melakukan pelanggaran konstitusi atau tidak itu kan perlu diuji karena semuanya juga berproses misalnya soal MK yang dimana proses-proses dari keputusan itu pun kemudian juga ada proses hukum tersendiri maka yang saya mau tegaskan adalah bahwa langkah-langkah seperti ini kami baca sebagai sebuah langkah politik yang kami pahami itu bisa dilakukan dari siapa saja meskipun saya sangat menyayangkan karena langkah begini ini benar-benar tidak produktif menurut saya karena justru justru destruktif mengingat pemilu sebentar lagi rakyat tengah bergembira tengah apa namanya sedang asik-asiknya melakukan kampanye kemudian juga Pak Jokowi ini presiden yang sangat sangat dicintai oleh rakyat approval ratingnya sangat tinggi tentu saya pikir ini langkah-langkah yang justru destruktif menurut saya Pak Handoko saya berbicara dengan Anda ini proksinya proksi politik kalau tadi saya bicara sama Mas Uceng dengan Pak Marwan ini proksinya proksi hukum tapi saya ingin menanyakan kepada Anda apakah Anda melihat ini ada pesanan dari pihak tertentu begitu karena memang saat ini kan kita tidak bisa memisahkan sepertinya Presiden Jokowi Dodo dengan pasangan calon nomor urut 2 pasangan calon Presiden nomor urut 2 karena kemarin juga ketemu dengan beberapa pimpinan partai koalisi 02 lalu juga bahkan bertemu dengan Pak Prabowo jadi kelekatan ini tidak bisa dinafikan Anda melihat ini ada pesanan? saya tidak mengatakan pesanan atau bukan yang jelas dengan amplitude atau amplitude politik dari pilpres yang begitu besar yang dengan intensitas sekarang ini situasi seperti yang saya paparkan tadi maka kita akan dengan mudah memahami siapapun akan melakukan langkah-langkah yang bisa diambil di rentang waktu yang tidak banyak dan kemudian di tengah gap yang sangat tinggi karena sekarang misalnya kita melihat ini di luar pasangan 02 01 dan 03 bicaranya soal bagaimana ini terjadi dua putaran tidaknya sekali pebaran maka maksud saya begini langkah-langkah seperti ini itu dimaksudkan target politiknya pasti meredusir apa namanya elektabilitas meredusir legitimasi Pak Jokowi kemudian berpengaruh pada elektabilitas 02 kemudian berpengaruh supaya tidak terjadi namanya gagasan yang selalu dikembangkan oleh pasangan tim 02 adalah sekali putaran ini paling tidak mengambat itu jadi target-target politik seputar Pilpres 14 Februari baik baik saya kembali ke Mas Uceng Mas Uceng saya tadi bilang juga ke Pak Andoko bahwa yang dibicarakan pagi hari ini ada proksi politik dan proksi hukum kita ngomong pemakzulan ini tapi apakah kita bisa berbicara dalam server yang sama dan apa outputnya ketika berbicara proksi hukum dan proksi politik digabungkan dalam server yang sama kira-kira menurut Anda bagaimana saya kira begini ya kalau kita mau menggunakan paradigma itu dan mencoba kita campur ada dua analisis kurang-kurangnya barangkali untuk pahan dokter yang pertama adalah jangan dibayangkan bahwa publik tidak bisa berpolitik masyarakat juga punya politiknya sendiri dia bisa berpikir secara politis politis tidak bisa diterjemahkan pasti harap politis itu diterjemahkan adalah cara orang untuk melakukan sesuatu dan masyarakat ketika menggali atau kemudian melakukan upaya koreksi terhadap negara saya kira itu bagian dari cara praktik politik publik jangan lupa demokrasi sebenarnya itu bukan elit kita gak bicara elit demokrasi demokrasi itu sebenarnya kita bicara publik karena itu yang menarik menurut saya harus kita ingat yang pertama yang kedua saya gak khawatir sebenarnya dengan perspektif pahan dokter ketika mengatakan meng-impeach Jokowi itu secara politik bisa merusak pasangan kosong dua padahal menurut saya dua 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 hal yang berbeda karena impeachment terhadap Presiden Jokowi itu adalah tingkah laku dia sebagai Presiden sedangkan pasangan kosong dua ini tidak ada kaitannya dengan Presiden tingkah sebagai Presiden kecuali kalau pahan dokos akan mengakui bahwa Presiden ternyata memang cawe-cawe untuk menangkan kosong dua jadi seakan-akan kalau faktor Pak Jokowi dihilangkan dari pasangan kosong dua ini pasti mengganggu elektabilitas kosong dua artinya padahal sebenarnya harusnya kan seorang Presiden itu lebih netral gak mungkin harus cawe-cawe gak mungkin bisa dikaitkan sebenarnya nah saya sebenarnya khawatir dengan analisis Pak Andoko itu karena nanti bisa disimpulkan berbeda jangan-jangan oleh orang dengan mengatakan oh berarti memang benar kosong dua bukan sekedar didukung oleh Pak Jokowi tapi pada saat yang sama bukan sekedar mengirimkan anaknya untuk membantu kosong dua tapi juga mau cawe-cawe di kosong dua sehingga kalau faktor Presiden Jokowi dihilangkan tiba-tiba tiba-tiba kosong dua kehilangan elektabilitas padahal saya kira dua hal yang berbeda ya kosong dua adalah gabungan antara elektabilitas orang Pak Prabowo dan Gibran bahwa Gibran anaknya Presiden itu satu hal yang diakui oleh kosong dua adalah faktor kebetulan saja bukan kaitannya dan apapun yang dilakukan Gibran kan harusnya dipisahkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebabnya Pak Jokowi sendiri menyampaikan itu nah sudah dewasa kok itu tindakan dia mau jadi cawapres kita orang banyak mendorong nah yang saya kawasan dalam analisis itu adalah orang menyimpulkan berarti memang Projo mengakui bahwa sebenarnya faktor Jokowi itu penting karena bisa melakukan cawe-cawe untuk memenangkan kosong dua nah saya kira itu yang harus diterkipkan menurut saya artinya diterkipkan yang melakukan perbuatan melangkar dalam konstruksi ketatan negara dia sebagai presiden kalau misalnya dia melakukan pelanggaran di luar sebagai presiden nah itu itu barangkali tidak tidak konstitusional untuk kita masukkan kita melakukan ini adalah bagian dia sebagai seorang presiden oke jangan sampai nanti server politik dan server hukum ini eh apa proksi politik dan proksi hukum ini nanti crash gitu servernya nah saya akan minta pendapat juga dari pahan doko tapi kita jeda dulu ya pak saya juga tahu anda udah gak udah gak tahan nih pengen komentar soal pernyataan yang masuk ceng tapi kita jeda dulu sebenar kita akan kembali sesaat lagi dalam kebahasan isu pemakzulan presiden sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi tetap bersama kami saya langsung ke Pak Handoko Pak Handoko respons Anda dari pernyataan Mas Ucing tadi silahkan ya saya tidak mengatakan bahwa kemudian itu ditafsir sebagai presiden melakukan langkah caw-caw dan segala macam tapi saya tadi dari awal mengatakan realitas politik kita tidak bisa memungkiri bahwa realitas politiknya adalah pasangan elektabilitas Pak Prabowo ini menguat dengan sangat tajam ketika orang menafsirkan orang memaknai apa yang dilakukan dengan setara politik ya kode-kode politik dari presiden itu menyimpulkan ada kesimpulan bahwa presiden Jokowi mendukung itu kesimpulan publik itu kesimpulan publik dari berbagai langkah politik yang dilakukan nah menurut maksud saya adalah bahwa dengan realitas realitas semacam itu tadi tentu saya setuju dengan mas yang tadi bahwa demokrasi ada di publik kita juga ingat sekali bagaimana kami misalnya projek di 2013-2014 menggalang suara grace root untuk kemudian mendorong Pak Jokowi menjadi presiden karena memang kekuatan demokrasi kita ada di grace root dan rakyat juga cerdas rakyat bisa membaca apa namanya yang terjadi di wacana-wacana elit termasuk suara makzulan ini maka yang saya sampaikan di tengah realitas politik yang saya sampaikan tadi misalkan soal elektabilitas soal tafsir atau kesimpulan publik bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kemudian kemungkinan sekali putaran yang begitu sangat tinggi maka publik juga rakyat juga pasti bisa membaca ini hanya langkah-langkah yang sangat politis karena aspek-aspek aspek-aspek konstitusional aspek-aspek hukum dari rumah zulan ini kita lihat di berbagai komentar dari berbagai pihak ini kurang dan juga teramat sulit untuk terjadi maka sangat mudah dipahami ini sebetul-betul sebuah langkah politik menjelang bill press 2024 dengan target politik target politiknya adalah apa itu tadi kita ingat begitu begitu misalnya kita masih ingatlah bagaimana Pak Jokowi kemudian diserang dengan cukup keras bahkan kemudian dari yang orang katakan dari partainya sendiri misalnya seperti itu langkah-langkahnya semuanya langkah-langkah politik dengan target politik semua ke arah bill press 2024 tapi begini loh kalau ada langkah-langkah publik seperti itu begitu ya menduga-duga presiden tidak netral dan segala macam ini karena memang sepertinya presiden way too obvious untuk apa namanya mendukung salah satu pasangan calon dan sepertinya kalau kata orang Indonesia sih seperti itu sudah terlalu nekat gitu presiden ini karena presiden kan bisa harusnya bisa menempatkan diri sebagai kepala negara dan tapi apakah itu apakah itu kemudian ya kemudian bisa disimpulkan bahwa presiden melanggar ya kan bahwa apakah itu konstitusi atau apakah itu sekedar relatif atau bahkan etik sekalipun kan tidak bisa langsung seperti itu ya kan karena tidak kami meyakini bahwa tidak ada satupun yang dilanggar oleh presiden dalam hal ini gitu loh jadi kan ini juga tidak bisa semata-mata kemudian makanya itu perlu di uji misalnya misalnya tadi itu pernyataan ini resim yang begini segala macem tapi ketika arahnya adalah kepemajulan itu kan perlu di uji apakah benar seperti itu gitu loh nah iya ini juga berbeda sekali dengan apa yang diutarakan oleh Pak Marwan tadi bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dibuktikan tapi di satu sisi Pak Marwan bilang ada 7-10 tadi dugaan tapi kan ini masih batas dugaan langkah selanjutnya untuk ada untuk membawa 7-10 dugaan pelanggaran konstitusi tadi dan kaitannya konteksnya dalam isu pemakzulan ini Pak Marwan bagaimana ya langkah itu sedang kami siapkan tapi saya perlu menanggapi soal ini berat ke politik oke kita ini hidup ya di Indonesia itu harus selalu berpegang tidak ter pisah-pisah politik hukum moral moral justru lebih tinggi karena itu Pancasila ditempatkan di atas baru dibawahnya itu undang-undang dasar nah masalah moral ini kita bisa melihat misalnya presiden itu harus bertindak adil begitu memihak ini sudah melanggar konstitusi pasal berapa pasal pasal 9 melanggar sumpah karena berfiha nah jadi kembali lagi kami menyatakan oke kita paham masalah proses politik perlu dibuktikan tapi rakyat awam juga bisa menilai tanpa anda di DPR yang berat ke politik itu pelanggaran hukumnya ya yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo itu sudah bisa dianalisis dan diyakini oleh publik itu benar-benar melanggar misalnya lagi misalnya tentang pembentukan undang-undang IKN oke salah partisipasi publiknya itu jauh lebih rendah dibanding waktu undang penetapan atau pembentukan undang-undang ciptaker rakyat tidak punya kesempatan tapi rezim ini punya kesempatan untuk menerima sinarmas yang akhirnya menjadi pimpinannya itu jadi duta besar di Korea Selatan belakangan wakilnya itu ada yang menjadi wakil otorita di IKN nah ini kan sudah menunjukkan bagaimana kalau bicara hukum kita bisa datang dengan sekian banyak delik atau alat bukti yang menunjukkan bahwa Presiden ini sudah pantas untuk dipecat bahasa kasarnya itu pemakjolan itu dipecat dari jabatan Presiden nah lalu sebetulnya kami juga ingin mengungkap fakta dari kebijakan yang pro-oligarki melalui misalnya undang-undang Minerba kebijakan hilirisasi yang semuanya itu melanggar pasal 3-3 jadi kalau kita mau urut ada pelanggaran pasal 3-3 ada pelanggaran pasal 18 tentang IKN ada pelanggaran tentang masalah hukum itu terkait KPK itu pasal 24 pembentukan APBN itu pasal 23 dan sebagainya nah Pak Handoko silahkan baca tanpa menunggu di DPR yang syarat kepentingan politik itu bisa diyakini publik pelanggaran itu sudah terjadi jadi jangan omong kosong buktikan dulu rakyat juga bisa karena politiknya itu politik kotor apalagi sejumlah pimpinan partai itu tersandar kasus politik sehingga mengikuti saja seperti bebek yang digiring atau sapi yang ditarik kalinya oleh presiden untuk mengikuti keinginan presiden itu itu yang terjadi pada misalnya Golkar atau yang namanya PAN nah kalau Anda bilang prosesnya tunggu dulu mengharap DPR melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran 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 hukum ini itu tidak akan terjadi tidak akan terjadi Mas Handoko jadi langkah selanjutnya menjawab pertanyaan Mas tadi bahwa salah satu yang harus kita ingatkan adalah pemegang kedaulatan siapa itu rakyat yang sekarang kedaulatan itu sedang dirampok oleh siapa oleh presiden yang memihak yang melanggar pasal 9 yang melanggar sumpah jabatan itulah yang harus disuarakan kepada rakyat semuanya mari bangkit bersama-sama kenapa? karena DPR sudah tidak peduli DPR sudah dicocok oleh presiden lalu tinggal kita ini ada kesempatan yang diberikan oleh Pak Mahfud itu kesempatan untuk mengungkap pelanggaran ini mungkin nanti kami juga akan datang ke tokoh-tokoh lain sambil membawa sekian banyak bukti pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh presiden yang namanya Joko Widodo artinya kalau berkampanye berkampanye agar pemilu kalau mau adil maka itu harus terjadi tanpa presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden lagi oke saya baca kalau dari pernyataan Anda bahwa Pak Marwan ke DPR sudah tidak mungkin begitu tapi ini akan terus didorong isu pemakzulan ini artinya Pak Marwan tidak melihat semata-mata ini hanya untuk pemilu tapi setelah pemilu juga ini akan terus bergulir akan terus bergaung begitu kira-kira Pak Marwan jadi kita berharap ini akan terus bergulir karena yang namanya apa namanya penegakan hukum itu mestinya kan tidak terlalu didominasi oleh kepentingan politik sehingga tidak bisa segera terlaksana kalau kita bicara hukum ada pelanggaran pencuri tangkap kalau bisa besok diproses di pengadilan kan seperti itu oke nah ini pelanggarannya jauh lebih parah saya ingin mengungkap sedikit lagi ya tentang bagaimana di sektor SDA Minerba penetapan undang-undang Minerba nomor 3 2020 itu merampok sumber daya milik rakyat itu nilainya antara 5 ribu sampai 12 ribu triliun oke hilirisasi yang diklaim sebagai keberhasilan dibandingkan dengan migas misalnya negara itu hanya dapat sekitar 20 sampai 25 persen terhadap pendapatan kotor 20 sampai 25 sementara di migas itu antara 50 sampai 60 persen dari pendapatan kotor kenapa itu bisa terjadi karena memang yang terjadi adalah seperempat hilirisasi belum tuntas siapa yang menikmati hasil hilirisasi terutama konglomerat kemudian ada negara China karena kita mengekspor barang setengah jadi yang dihasilkan oleh hilirisasi itu silahkan Pak Handoko kami pernah melamporkan ini ketiga komisi di DPR tahun berapa tahun 2020 sampai 2021 kenapa ini bisa terjadi karena dilindungi oleh Presiden DPR dan DPR berkomplot dengan ekstributif jadi sangat banyak tapi kejahatan konstitusi ini bukan cuma urusan politik untuk menangkan paslon tapi sudah nyata meruikan negara dan rakyat ribuan triliun belum lagi nanti ke depan kerjasama IKN tempat yang begitu strategis untuk menjadi ibu kota negara dikerjasamakan dan dibiarkan disain oleh Cina ini melanggar kedaulatan negara melanggar sekian banyak undang-undang dan konstitusi nah itulah faktanya Pak Handoko jadi kalau Anda bicara diperiksa dulu di DPR DPR yang sudah dilumpuhkan seperti tadi Pak Zainal bilang itu jangan berharap maka mari rakyat pahami situasi gunakan hak demokrasi Anda jangan lagi pilih partai atau paslon yang didukung oleh justru begini silahkan Pak Handoko respons Anda justru kan begini tesis yang disampaikan Bang Marwan tadi bahwa rakyat kita kan bicara bicara bahwa ada Bang Marwan bicara bahwa satu rakyat juga mengetahui situasi seperti ini ya kan ternyata realitas politiknya Pak Jokowi ini approval ratingnya 80% setiap turun ke rakyat dimana-mala disambut dengan gembira dengan orang sangat membanggakan Presiden Jokowi kemudian kita Bang Marwan mau bilang Presiden seperti ini Anda yakin Anda yakin itu tidak direkayasa belakangnya itu yang nyambut sepi yang nyambut kayak punya fakta video-videonya itu sepi sekarang sudah direkayasa oleh lembaga survei untuk satu putaran kasih kesempatan saya kasih kesempatan dulu Pak Marwan Pak Noko untuk merespons silahkan justru itu kan kemudian tadi juga disampaikan bahwa kemudian Bang Marwan mengatakan bahwa pemilu ini akan bisa judir kalau tidak ada Pak Jokowi itu kan jelas sekali bagaimana kemudian itu membuktikan tesis saya tadi bahwa semua langkah-langkah ini adalah langkah-langkah politik untuk Pilpres 2024 dan itu juga menguatkan mungkin menjawab apa yang dipertanyakan Bang Ujir tadi memang Pak Jokowi ini mau tidak mau secara realitas politik di lapangan itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Paslon 02 sehingga kemudian menjadi sasaran target menjadi titik target untuk kemudian dilegitimasi kemudian sampai itu muncul kalimat pemilu akan bisa judil kalau Presiden tidak ada Paslon Jokowi tidak ada itu maksud saya padahal ada narasi satu putaran juga yang digaungkan ya Pak iya boleh saya salah sedikit boleh Mas ya silahkan Pak ya Pak Pak Marwan saya klarifikasi ya bahwa fakta di lapangan menunjukkan ketidakadilan sikap Presiden ya ini memang politik akhirnya kami sampaikan tapi sikap politik kami ini didasarkan kepada rujukan hukum apa itu pasal 9 sumpah jabatan Presiden itu tidak boleh berfihak ada sumpahnya itu melanggar sumpah itu melanggar Pancasila yang dia pada tanggal 29 Juli 2017 menyatakan saya Pancasila nah Pancasila itu pertama azaz moral moral itu harus adil dan diturunkan ke dalam sumpah di pasal 9 ya makanya dia tidak adil makanya kami bilang kalau mau bebas dari kezoliman Presiden Joko Widodo maka dia harus berhenti mundur atau diberhentikan oke oke tapi sulit atau rakyat dalam konteks pemakzulan ini Pak Marwan tadi seperti yang Anda akui juga ada lubang-lubang yang sulit dimasuki ada celah-celah yang sulit ditembus begitu sepertinya tapi akan terus bergulir isu ini dan juga dalam proses demokrasi pemilu 2024 ini sepertinya kita baru bisa mengharapkan kepada kepintaran publik kepintaran rakyat untuk menilai bagaimana kinerja Presiden Jokowi dan juga bagaimana kaitannya dengan pilpres dari pasangan 01, 02, dan 03 siapa yang akan dipilih itu rakyat yang menentukan saya terakhir ke Mas Uceng Mas Uceng kalau tadi Pak Marwan mengatakan bahwa ini akan terus bergulir meskipun pemilu juga saat ini sedang bergulir begitu setelah pemilu memang Pak Marwan menyadari prosesnya akan panjang dan sebenarnya Pak Jokowi juga masa jabatannya akan segera habis tapi pertanyaan saya apakah nanti jika proses ini terus bergulir ini tidak akan mengganggu secara ketatanegaraan tidak akan mengganggu proses pesterdemokrasi yang sedang bergulir juga di negeri ini Mas Uceng saya sih tetap pada jadi saya mau jelaskan beberapa hal ya tolong agak slightly longer gitu apa yang pertama saya kira approval rating itu tidak bisa diterjemahkan hanya sekedar bahwa kecintaan saja approval rating itu biasanya dibahasakan menjadi banyak faktornya riset-riset menjelaskan itu termasuk ketika kebijakan populis diterapkan itu popularitas itu pasti tinggi tidak ada yang enggak SBI juga mengalami itu saya kira tidak bisa diterjemahkan bahwa itu adalah kadar kecintaan tapi misalnya kebijakan populis bantuan langsung tunai itu sangat mendorong atau sangat mengdokrak yang namanya approval rating yang kedua saya harus berikan catatan begini seorang presiden tidak dijatuhkan karena kebijakan ketika membangun IKN ketika melakukan hilirisasi presiden tidak dijatuhkan karena kebijakan tetapi dampak dari kebijakan itu atau kemudian the reason behind kebijakan itu yang berbahaya misalnya kalau dia melakukan korupsi di situ nah itu yang harus dikejar makanya dalam sistem ketatanegaraan kita siapa yang mengejar itu diberikan kepada aparat penegah hukum plus diberikan kepada DPR yang dikasih the right to inquiry hak untuk melakukan angket hasil angket itulah yang kemudian akan dia menemukan kesalahan lalu kemudian membawa ke hak menyatakan pendapat maka double itu bahwa kemudian sekarang penegakan hukumnya dan politisnya bermasalah itu lain hal tapi pada saat yang sama dua inilah lembaga yang secara konstitusional diberikan untuk mengejar yang namanya pelanggaran dari sebuah kebijakan itu sedangkan kebijakannya sendiri enggak nah yang ketiga kalau kebijakan itu biasanya dalam sistem parlemental yang bisa dikejar yang ketiga begini kalau kita kemudian mengatakan prosesnya mustahil saya kira koalisi dan oposisi harus dibaca agak berbeda di belakangan khususnya karena nah ini yang sekaligus kita gugah sebenarnya bahwa kekuatan politik yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan inquiry yang saya sebut tadi harusnya bergerak dong kalau memang melihat itu sebagai sebuah kesalahan kan disitu ada koalisi baru nih koalisi yang berbeda dari 82% yang dibangun oleh Pak Yokowi sampai menjelang tahun 2023 nah saya kira yang berbeda inilah yang harus juga kita dorong untuk membangun itu jangan kemudian hanya mau menikmati kekuasaannya tapi kemudian ketika melaksanakan kontrol itu tidak dilakukan dan ini yang paling penting menurut saya yang terakhir sebenarnya apapun yang dilakukan ini menurut saya harusnya dibahasakan sebagai bahasa kontrol karena seorang presiden yang paling yang harus dicegah adalah kemungkinan dia berubah menjadi seorang otoriter makanya caranya adalah kontrol yang harus dikuatkan dan itulah sebabnya kenapa impeachment jangan dibahasakan politik ini harus dibahasakan kontrol jadi cara untuk mengawasan atau menegur baik dilakukan oleh publik baik dilakukan oleh aparat penegah hukum maupun dilakukan oleh kekuatan politik kalau kita lihat kekuatan boleh mas sedikit saja waktu kita sudah habis Pak Amarwan tapi saya sedikit singkat saja Pak Amarwan ya ya oke pertama cawe-cawe itu jangan dianggap ini masalah ringan justru bahasanya di permuda itu diringankan padahal ini kejahatan oke kejahatan pengkhianatan nah yang kedua perbedaan terjadinya perubahan politik itu karena PDIP lebih mengutamakan masalah hukum dibanding hanya berkuasa atau kekuasaan maka berkuasa sikapnya karena ingin penegakan hukum dan Pancasila itu ditegakkan dan ini kita apresiasi oke nah ada perubahan politik itu tadi juga yang sempat disinggung oleh Mas Uceng bahwa di parlement saat ini ada perubahan komposisi politik sepertinya ya di konteks Pilpres ini ada PDI Perjuangan yang sudah berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi which is PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu 2019 The Rolling Party yang juga mengusung Presiden Jokowi apakah nanti ini akan bergulir terus dan bagaimana ini bisa apa namanya mengganggu atau tidak proses pemilu ini sama-sama disikapi kalau kata Mas Uceng ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan tapi dalam bentuk pengawasan dalam bentuk kontrol begitu kepada Presiden dari lembaga legislatif baik terima kasih perspektifnya Bapak-Bapak pagi hari ini ada pakar hukum Tata Negara Universitas Gajah Manda Zainal Arifin Mokhtar lalu juga ada Sekjen Projo Pak Handoko dan ada perwakilan dari kelompok Petisi 100 Marwan Batu Barat terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton